Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih 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 Panjang Panjang Dari itu berarti panjangnya adalah 5 meter Dan dari rumus itu kita bisa menghitung rotasi AB ya Pertama untuk momen pertama dulu adalah P1 P1 adalah Mutasi AB nya adalah P1 kali B Kali L kuadrat AB kurang B kuadrat 6 kali 2i Per 6 kali 2i Per 6 kali 2i Per LAB Yang perlu diingat disini adalah A dan B ya Di rumusnya kita kalikan B B itu apa? B adalah jarak P1 ke B ya Bukan KA ya Berarti dia menjauh ya Dia menjauh kesini Jaraknya adalah 4 meter Itu jarak P1 ke B Jarak P1 ke B adalah 4 meter Dan untuk P2 Di rumusnya untuk rotasi AB ya P2 kali B Kali L kuadrat AB Eh dikurang B kuadrat Per 6 2i Kali LAB Yang berbeda disini adalah BI nya BI yang disini adalah berbeda Nah masing-masing jaraknya KB berbeda Kalau P2 jarak KB adalah 1 ya 1 meter Ini adalah 1 meter Sama dengan MA kali LAB Per 3 kali 2i ya Tambah MB kali LAB Per 6 2i Yang perlu kita Perhatikan disini adalah MA ya MA ini berada di tumpuan A Berarti kita bagi dengan 3 ya Sementara MB tidak berada di tumpuan A Kita bagi dengan 6 Berarti yang tidak berada di tumpuan Momennya itu adalah kita bagi dengan 6 Dan hasilnya 6 kali 4 Dalam kurung L5 kuadrat Kurang 4 kuadrat Per 6 2i kali 5 Ini yang pertama Yang kedua 6 kali 1 Bekat kurung 5 kuadrat Kurang 1 kuadrat Per 6 kali 2i Kali 5 Sama dengan 6 kali 5 5 ini adalah panjang LAB ya 1 tambah 3 Tambah 1 5 Per 3 2i Tambah MB Kali 5 juga Per 6 2i Ini hasilnya 216 Per 60 EI tambah 144 Per 60 EI Sama dengan 5 MA Per 6 EI Tambah 5 MB Per 12 EI Setelah itu Kita asumsikan EI nya Jadi 1 ya EI yang ini Kita jadikan 1 saja Malaupun masing-masing Umur Ini adalah Apa ini E nya ada Ada nilainya E juga nilainya Di soal ini Kita asumsikan EI nya Sama dengan 1 Maka 3,6 Tambah 2 2,4 Sama dengan 0,833 MA Tambah 0,417 MB Jadi hasilnya 6 Sama dengan 0,833 MA Tambah 0,417 MB Itu adalah Persamaan Pertama A Kita masuk ke Tumpuan B Kalau tadi di A Sekarang masuk B MB ini banyak ya Rotasi BA Tambah rotasi BC Sama dengan Lambda 1 Tambah lambda 2 Oke Ini adalah Rotasi B ke A Rotasi B ke C Sama dengan Lambda 1 Tambah lambda 2 Lambda 1 Ditambah Lambda 2 Kita cari dulu Moment primernya P1 Sama dengan 6T P2 6T Ini adalah gambarnya Seperti tadi sama Air rumuhnya juga sama Karena beban terpusat Masih baloknya yang sama B kali B Dikali L kuadrat Kurang B kuadrat Per 6 YI Kali L Kita cari Yang pertama Rotasi B ke A Nanti Hitupan B Rotasi B nya ke A Berapa? Sama rumuh Sekarang ada Dua beban Terpusat ya Kita cari yang pertama adalah P1 Kali A Sama Kali L Kuadrat A B Kurang A kuadrat Per 6 2 I Kali L A B Tambah Yang kedua adalah Yang perlu dikatakan Ini adalah A ya Berarti di sini Kalikan A Kalau tadi B Sekarang A Karena Tinjauannya berbeda Berarti Sebenarnya adalah Di sebaliknya Bukan Oke Kalau kita tumpu di B Berarti di sebaliknya Adalah Kita kalikan ya Oke 1 kali A Jarakannya adalah 1 meter Kali L kuadrat A B Kurang A kuadrat Per 6 YI Kali L A B Tambah Yang kedua lah P2 P2 kali A juga Kali L kuadrat A B Kurang A kuadrat Per 6 2 I Kali L A B B Yang perlu dikatakan Di sini adalah Nilai A nya berapa A berarti Jaraknya Ke A ya Bukan B Karena B itu tumpuan Berarti Sebaliknya jaraknya Ke A adalah 4 Meter itu adalah A untuk Dikalikan di P2 Sehingga 6 kali 1 Kali 5 Kurang 1 kuadrat Per 6 2 I Kali 5 Tambah 6 kali 4 Dalam kurung 5 kuadrat Kurang 4 kuadrat Per 6 2 I Kali 5 ya Rotasi B A adalah 144 Per 60 E I Tambah 216 Per 60 E I Kita lanjutkan Momentum Puan B Untuk Rotasi B C ya Dan kita cari dulu Rumah primernya Karena B C Ini berarti bentang yang kedua ya Di sini ada beban merata Dan beban terpusat Berarti Karena beban merata Rumusnya adalah QL pangkat 3 Per 24 E I Karena beban terpusat P P Kali L kuadrat Per 16 E I Karena dia berada di Tengah bentang ya Dari tengah bentang P Kali L kuadrat Per 16 E I Kita cari kedua Rotasi B C Yang pertama Karena beban merata Yang pertama Kada beban merata Ini ya Tinggal kita kalikan saja Q nya sudah ada Q nya 3 meter Kali L pangkat 3 ya B C L nya adalah 4 ya L nya adalah 4 ya L nya adalah 4 Per 24 kali setengah E I Karena E I nya setengah Ya kita kalikan Satu setengah ya Satu setengah Ya itu adalah E I nya Satu setengah E I Ditambah Karena beban terpusat ya B3 Tumuhnya B3 kali L kuadrat B C Per 16 setengah E I Setelah itu dapatlah 3 kali 4 pangkat 3 Per 24 kali 1 setengah E I Tambah Tambah 6 kali 4 kuadrat Per 16 kali setengah E I Kali 1 setengah E I Tempat hasilnya Rotasi B C adalah 192 Per 36 E I Tambah 96 Per 24 E I Setelah kita dapatkan masing-masing nilai Berarti kita langsung tambahkan saja Rotasi B E Tambah Rotasi B C ya Rotasi B A Tambah Rotasi B C Sama dengan Lambda 1 Tambah Lambda 2 Tadi kita hitung Rotasi B A adalah 154 Per 60 E I Tambah 216 Per 60 E I Ini adalah rotasi B A Sementara rotasi B C adalah 162 Per 36 E I Tambah 66 Per 24 E I Sementara dengan Lambda 1 Tambah 1 adalah Momen A kali L A B ya Per 6 E I Tambah Momen B kali L A B Per 32 E I Ingatnya disini masih 2 ya Masih 2 6 ini kenapa? Karena kita ada tumpuan B ya Berarti M A nya bukan berada di tumpuan Berarti kita bagi 6 Sementara M B Berarti tumpuan Kita bagi 3 Itu Lambda 1 Ditambah Yang kedua adalah Lambda 2 ya Lambda 2 adalah Momen B Kali L B C Kali 3 E I Kali 1,5 E I Tambah M C L B C juga 154 Di sebelah sini Di sebelah sini Di sebelah sini Kalau tadi Di sebelah kanan Di sebelah kiri ya Sekarang sebelah kanan Dan M B kita bagi 3 Karena M B Berada di tumpuan B Sementara M C Berada di tumpuan B Berarti kita bagi dengan 6 Itulah Lambda 2 Ikutnya kita tambah 154 per 60 E I Tambah 216 per 60 E I Tambah 152 per 36 E Tambah 96 per 24 E Sama dengan M A Kali 5 per 6 2 kali E M B Kali 5 per 3 Kali 2 E M B Kali 4 per 3 Kali 1,5 E 1,5 Kali 4 Ber 6 Kali 1,5 E Karena M C nya Sudah kita dapatkan di awal Kita masukkan Masukkan nilainya Berarti di sini tidak perlu kita cari Yang belum diketahui ya Di sini yang kita cari adalah M A Dan M B Kalau M C nya sudah ya Nilainya Ini adalah nilai 1,5 E 1,5 E M C Sudah itu kita tambahkan Dan kita simsikan Masing-masing E ini Sama dengan 1 Ini 1 Maka yadinya 14,667 Sama dengan 0,417 M A Tambah 1,722 M B Itu adalah Kesamaan yang Kedua Setelah itu Setelah itu Saksikan Pesamaan pertama dengan Pesamaan kedua Pesamaan pertama adalah 6 per 6 sama dengan 0,833 M A Tambah 14 0,417 M B Itulah pesamaan pertama Pesamaan kedua adalah 14,667 Sama dengan 0,417 M A Tambah 1,777 2 M B Itulah Pesamaan kedua Untuk menghilangkannya Kita kalikan 2 ya Pesamaan 2 4 hasilnya Tetap untuk Pesamaan 1 tetap Pesamaan kedua menjadi 29,33 Tambah 0,833 M A Tambah 3,44 M B Setelah itu M A bisa kita hilangkan Dan hasilnya lah 29,33 Sama dengan Minus 3,028 M B Setelah itu Dapat M B nya 7,71 T M Berarti sudah 2 ya Kita sudah ketahui M A dan M C ya Berikutnya kita cari M B Dengan memasukkan M A ya Maksudnya Maaf M A dan M B dan M C Sudah kita ketahui Sekarang kita masuk Untuk mencari M A Kita masukkan nilai M B Ke Pesamaan 1 tadi Ini adalah Pesamaan 1 ya Ini adalah 6 x 0,833 M A Tambah 0,417 7,71 Ini adalah M B tadi ya Ini adalah M B yang tadi Sehingga Dapat adalah M A sama dengan 3,35 T M Jadi semua M A, M B dan M C Sudah kita dapatkan Nilainya Sekarang kita analisis Free Body Dan reaksi tumpuan Berdasarkan hasil Momentum beban Maka dapat dihitung Reaksinya sebagai Bandar gambar di bawah M A nya yang sudah kita tadi 3,35 T M M B nya 7,31 T M Dan M C nya 1,5 T M Ini bentang AB Ini Free Body nya Moment nya 3,35 Ini adalah N A Dan ini adalah M B nya 7,31 Ini P1 nya Ini P2 Jarak nya 5,2 E E Sehingga Dari beban nya tu Beban terpusat tu Dapatlah Kita tengok reaksi Pertakannya 6,6 Pertama Yang kedua Yang kedua B C Ada beban Ada beban terpusat Sehingga Dari beban terpusat Dan kita dapatkan 9 Yang semasi reaksi Disini Dan ini adalah 3 Ini adalah 3 Ini adalah 3 Kita dapatkan masing-masing reaksi Tumpuannya 6,6,9,9,3 Kita hitung Berdasarkan Momen masing-masing Ya Momen di tumpuan Pertama kita MB dulu ya MB B 7,1 Ini adalah MB Bagi 5 Lepas 1,54 Karena dia Jarak nya bukan di A Berarti dia Arah nya ke bawah Minus Kalau tadi plus Dan ini Karena dia berada di B Ini 71 Bagi 5 Kemudian 1,54 Arah nya plus Jadi yang berbeda arah saja Ini juga plus Berikutnya Karena Momen A Momen A 3,35 A nya 3,35 Bagi 5 Panjang nya Panjang nya Kita dapatkan adalah 0,67 Ini 0,67 Yang berbeda lah Tanda kalau 1 Kena di A ya Dia ke atas 1 minus Kena berada di ujung Bukan berada di tumpuan A Setelah itu kita tambahkan Tambahkan 6 Dipurang 1,54 6,154 Ditambah 0,67 V A nya adalah 5,13 T Untuk V B nya Kita tambahkan juga 6 ditambah 1,54 Dipurang 0,67 6 ditambah 1,54 Kurang 0,67 Berhasilnya 6,87 T Berikutnya kita masuk ke bentang BC ya Kita mulai dari MB dulu MB 7,31 Bagi 4 4 ini adalah Panjang nya Ini adalah MB Sama dengan 1,13 Ini juga sama 7,31 Bagi 4 1,93 1 Arah nya plus ya Di atas Karena dia berada di bentang sendiri Ini bukan berada di tumpuan sendiri Ini adalah minus ya Ke bawah arahnya Berikutnya adalah Dari 1,5 nya Ini juga di bagian 4 Bagi 4 Kita dapatkan adalah 0,38 Ini juga 1,5 Bagi 4 0,38 1 Dia minus Karena bukan berada di tumpuan Ini adalah Terus kena berada di tumpuan Sekarang kita hitung PB1 nya adalah 9 tambah 1 9 ya 9 ditambah Dan dikurang 9 Tambah 1,93 Kurang 0,38 Plus 10,55 T Oke Untuk FC1 9 Dikurang 1,93 Minus Tambah 0,38 FC1 nya 7,45 FC2 Tetap Karena tidak ada yang Dikurang Atau ditambahkan FC3 Dan FC nya Kita dapatkan adalah 7,45 Tambah 3 Sama dengan 10,45 T Ini untuk Bidang demomen FP FA FP1 Untuk Di sebelah kanan Sebelah kiri Di sebelah kanan Ini FB total Ini FC1 FC2 Sebelah kanan Sebelah kiri ya Sekarang Topal ini FC1 Sekarang kita akan mengambilkan Bidang gaya lintang Kita akan mengambilkan Bidang gaya lintang Dari Struktur ini Yang pertama adalah Kita cari SFAE Berarti AKE AKE Bagaimana Bidang gaya lintangnya Gambar gaya lintangnya Sama dengan VA Sama dengan 5,13 T VA Sama dengan 5,13 T Ini adalah EKF EKF adalah SFEF Sama dengan SFAE Kurang 6 5,13 Kurang 6 Sama dengan Minus 10,87 Jadi Ke bawah Ya Minus ya Pada atas Plus Minus Itu Lintang Kalau kita hitung Menilai 6 Tingginya 6 tingginya SFAE dengan P1 Ya P1 Karena dia beban P1 Dia akan turun ya Berikutnya Berikutnya FKB Berarti SFEF Dikurang 6 6 tadi ya 6 Karena P2 Berarti Tadi 0,87 Minus 0,87 Kurang 6 Berarti Minus 0,87 Minus 0,87 Minus 0,87 Minus 0,87 Kalau kita lihat Nanti ini Ini juga 6 Perubahannya Berikutnya BKG BKG adalah Kita hitung Yang pertama Di SPKB Dulu ya SFB Dulu Ini SFB Dikurang BB Kurang aksi Perhatikan B Minus 0,87 Minus 0,87 Minus 0,87 Keduanya adalah Daksi berikan VB Pasinya 10,55 Ya Itu untuk Garis yang Di B Nanti Ditambahkan Nanti Bentang BG Itu adalah SFGB Itu sama dengan SFB Dikurang 3x2 Karena Disini ada Leban merata ya Nanti Leban merata 3 tadi Dikali Panjangnya 2 Nanti 3x2 10,55 Kurang 6 Pasinya 4,55 Dikali Dari 10,55 Turun ke 4,55 Selain itu Di G ada Beban P3 ya P3 Dia F F KC SFGB Dikurang 6 6 itulah P3 Berarti 4,55 Kurang 6 Minus 1,45 Dan 3 FSGC Eh CG FSGC Dikurang 3,2 Semuanya Minus 1,45 Kurang 6 Jadi Minus tadi Kurang 6 lagi Karena 3 Karena disini ada juga Beban merata Dikalikan lagi 3x2 ya Minus 1,45 Kurang 6 Dapat hasilnya lah Minus 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 7,45 T Karena ada Daksipetekan VC Berarti nanti Untuk SFCE ya Kembali dengan FFCG Dikurang FC Kembali dengan 7,45 Kurang 10,45 Berarti 3 Kalau Kita Sama dengan FC Tingginya FC 10,45 7,45 Tambah 3 10,45 7,45 Tambah 3 10,45 Itulah Bidang Gaitan Berikutnya Kita masuk ke Bidang Moment Moment Gimana Gambar Gaya Dalam Gambar Gaya Dalam A Minus 3,35 Karena Ada Moment A Minus Karena Dia Keatas Ikutnya Kita Cari Moment E Itulah V A dikali 1 Karena Disini Ada Beban V A V A Berarti Berapa disini Dikalikan 1 V A dikali 1 Tambah M A tadi Itu adalah M E Berapa M E nya adalah 5,13 Kali 1 Kurang 3,35 Dapatlah 1,78 Karena dia plus Dia kebawah Sekarang kita Dari di Moment F F A kali 4 Tambah M A Kurang P1 Kali 3 Berarti disini ada Banyak Apa ya Beban ya Dan galaksi Berikan Di sini 4 V A nya Kali 4 Tambah M A M A nya Dan dia juga akan ada P1 disini Dikali Jaraknya Yang ketiga adalah 3 Minus P1 Kali 3 Jaraknya Berbeda ya P1 Kali 3 Berarti 5,31 Kali 1 Kurang 3,35 Kurang 6 Kali 3 P1 nya 6 Kali Jaraknya F 3 Berarti Minus Komah 8,13 Minus Komah 83 Tm Itu untuk M F Karena minus Dia ke atas Berikutnya adalah Berapa Moment B Moment B adalah F A kali 5 Kali M A tadi ya Berarti Ditambah jaraknya Jadi 5 Disini M A nya tetap Ditambah M A Ini kurang ke 1 Ke 1 Itu jaraknya menjadi 4 Jadi 4 Dikurang P2 Kali 1 Disini juga ada P2 Dan jaraknya adalah 1 4 Aslinya minus 77 Tm Itu adalah MB Minus 70 Minus Ke atas ya Oke Tanya Oke Tanya Tanya G Fb 2 Hb 2 Bagian Kanan quarter 2 Jara-nya ada beban merata juga dan jaraknya QG adalah 2 per 2 2 per 2 jadi beban merata dikali panjang dikali jaraknya QG dan ditambah MB MB ini kita dapatkan minus 7 dapat hasilnya 7,40 TM MB adalah 7,40 TM itu adalah puncaknya 7,40 TM berikutnya berapa momen C adalah MG tambah VC MG nya 7,40 VC nya adalah minus 10 minus 10 dapat hasil MC nya minus 1,160 TM misalnya kenapa minus 1,6 dan minus dia arahnya di atas baik itu yang bisa saya hibatkan untuk pertemuan kali ini mohon maaf jika terdapat kekuangan kita akhirnya dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terakhir mula maaf dan mula maaf yang terakhir sejama sejama